Selang beberapa hari setelah lahiran, akhirnya pasangan yang pernah ngehit di zamannya itu, Fikoh Lida dan Fomalhaut Zamir, memperlihatkan wajah cantik sang buah hati yang baru saja lahir ke dunia. Bayi yang diberi nama Samaran dengan sebutan BBF itu terlihat begitu mengemaskan dan cantik. Wajah lucu sang buah hati Fikoh dan Fomalhaut tersebut banyak yang mengatakan mirip banget dengan sang ayahnya, yakni Fomalhaut. Di ketahui, Fikoh Ismaili atau yang lebih dikenal dengan panggilan Fikoh Lida, baru saja melahirkan anak pertama setelah menanti lebih 2 tahun lamanya. Terlihat, Fomalhaut sang suami Fikoh begitu bahagia dan senang saat menyambut sang buah hati yang baru saja lahir itu. Pada unggahan dan postingan Fikoh dan Fomalhaut di laman Instagram pribadinya, bayi F berjenis kelamin perempuan yang lahir pada hari Minggu, tepatnya 14 Agustus 2022 atau 16 Muharram, 1444 Hijrah. Pada unggahan tersebut, Fomalhaut juga menuliskan caption, Welcome to the world, Al-Queen F. Sontak saja, postingan Fomalhaut tersebut langsung diserbu oleh banyak warganet yang memberikan ucapan selamat pada Fikoh dan Fomal. Alhamdulillah, selamat bang dan bebekku, tulis Nabila Lida. Lahir dengan sehat, bayi cantik yang belum diberi nama tersebut memiliki berat 2,9 kg dengan panjang atau 47 cm. Meskipun begitu, menurut bocoran dari Fomalhaut, anaknya tersebut akan diberi nama dengan awalan huruf F. Seperti yang diketahui, pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu, Fikoh dan Fomalhaut menjadi pasangan fenomenal yang begitu heboh diperbincangkan. Perjalanan cinta mereka begitu ramai dibicarakan dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat luas di tanah air. Diketahui, pertemuan awal mereka terjadi saat Fikoh menjadi salah satu peserta Lida di tahun 2020 yang lalu. Sedangkan, Fomalhaut Zamil menjadi dewan juri bagian busana di acara yang sama. Dari sinilah, awal perkenalan mereka yang akhirnya mereka membulatkan tegat untuk menikah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.